Oke, kita lupa lagi Ini analisis Regulasi Kita ulang lagi Mulai Soal Pembelian Bisa kan ada Sebuah judul penelitian Pengaruh motivasi belajar siswa Terhadap karakteristik Dosen pada proses Belajar-mengajar Berikut datanya Motivasi belajar adalah Ada 2, 3, 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2 Karakteristik Ada Y Ada 50, 60 Sampai dengan 35 Oke Pertanyaannya adalah Soalnya ada pertanyaan soal adalah Bagaimana persamaan regresi Gambar diagram pencar Scatter plot Yang ketiga adalah Gambar arah regresi Gambarnya seperti apa Yang keempat adalah Ini yang akan nanti panjang Penyelesaiannya Karena kita akan membuktikan Ada pengaruh signifikan Ada tidak pengaruh signifikan Antara motivasi belajar siswa X Terhadap karakteristik Dosen Oke Kita lanjutkan Langkah pertama Dalam menyelesaikan soal tadi adalah Kita akan menentukan Hipotesis dari penelitian Hal O adalah Tidak terdapat pengaruh Signifikan Antara motivasi belajar Siswa X terhadap Karakteristik Dosen Y Dalam Proses belajar mengajar di Kelas Kemudian Yang H A adalah Terdapat Kalau ini tadi tidak Nah Disini Ini adalah tidak Terdapat Disini adalah Terdapat Menentukan hipotesis Statistiknya H O dibagi B Sama dengan 0 H O Dibanding P Tidak sama dengan 0 Ini adalah Perbedaannya disini Ya Oke Kita lanjutkan Langkah ketiga Kita harus membuat Tabel penolong Ini adalah penting Kalau kemarin UTS Ada yang membuat Tidak membuat Tabel penolong Itu salah Bagaimana kita bisa Mengetahui nilai Disini 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 Ini Dan ini Kalau kita tidak membuat Tabel ini X Kita ambil dari Persamaan yang tadi Soal Ini kita ambil dari Disini X Ini juga Kita ambil Ini Kita buat X kuadrat Kita X X X Y Y Y Y Y Baru kemudian X X X X X Y Y Jadi Ini Adalah Nanti Yang akan Gunakan Ini adalah Bosa statistiknya Ini adalah Nanti yang akan Kita Gunakan Dalam Memasukkan Kedalam Rumus-rumus Yang Kita gunakan Langkah keempat Memasukkan Angka-angka Statistik Dari tabel Penolong Nah Ini Dari tabel Penolong Angka-angkanya Menghitung B B Rumusnya Adalah N Kali Sigma X Kali Y Dikurangi Sigma X Kali Sigma Y N Dibagi N Sigma X Kuadrat Dikurangi Sigma X Kuadrat Kuadrat Ingat Ini berbeda Ini berbeda Kalau kita Tidak membuat Tabel penolong Di sini Kita akan Kesulitan Mengambil Angka-angkanya Kalau kita Sudah Bikin Buat Tabel Kita mudah N N kita Ada berapa Data kita Ada 8 Ini 8 Ini 8 N Kali Sigma X Kali Y Kita cari Di sini Sigma X Kali Y Sini Sudah Ketemu Di sini Dikurangi 18 Sigma X Kita ambil Lagi Dari sini Kemudian Kali Sigma Y Kita juga Ambil Dari Yang ini Itu Kemudian Dibagi 8 Kita ambil Lagi Dari sini 8 N Kan itu N Kemudian Kali Sigma X Kuadrat Kita ambil Dari kolom X Kuadrat Ketemu 48 Ya Kemudian Di sini 48 Dikurangi X Kuadrat Ingat X Kuadrat Beda Dengan Sigma X Kalau Sigma X Ini X Kuadrat Baru Kemudian Dijumlahnya Berapa Dikuadratkan Baru Dijumlahnya Berapa Kalau Di sini Adalah Kita Lihat Jumlah Dari X Jumlah dari X Ini 18 Jadi Ini Dengan Ini Beda Ya Beda 18 Kuadratkan Ketemulah Setelah kita Jumlah Ketemu Yang atas Adalah 6 190 Dibagi Dengan 60 Ketemu B 11 11 5 Sementara A Menghitung Nilai A Sigma Y Nah Lihat Sigma Y Ini Dikurangi B B Sudah ada Di sini Kita tarik Aja Ke sini Ini Kesini A Kesini A Kesini B Ketemu Kemudian Sigma E Kita Kesini Ketemu Ini Ingat Ya Tadi B Dari Sini B Dari Sini B Ini Kesini Kali 18 N Dibagi N N Ini Tadi Sigma X Ingat Jadi Hukumnya Membuat Tabel Penolong Ini Wajib Wajib Membuat Ini Hukumnya Wajib Kenapa Kalau Kita Tidak Membuat Tabel Penolong Kita Tidak Bisa Memasukkan Angka Angka Di Sini Kita Tidak Bisa Kita Tidak Bisa Menghitung A B Tidak Bisa Menghitung A Oke Sampai Sini Ada Yang Tanyakan Oke Terima Kasih Kita Akan Lanjutkan Lagi Ke Bagian Ketiga Tidak 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 Tidak